Kajian Ilmiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Ya ayuhal ladheen aamanu attaquu Allah Haqqa tukatihi wa la tamuotunna illa wa amtum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi waahida Wa khalak minha zawjaha Wabath minhuma rijalaan kathiraan wa nisaha Wa ataquu Allah الذي tesa'alun nabihi wal-arhaham Inna Allah كان عليكم rقيba Ya ayuhal ladheen aamanu attaquu Allah Wa koolu kawlaan sadeida Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yut'i'illah wa rasulahu Faqad faz fawza'n azimah Amma ba'du Fa'in ahsan alkelam kelamu Allah Wa khayral huda huda al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Jama'a kaum muslimin Para ikhwan dan akhwatin Semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur Kita panjatkan keadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita Fa'ma bikum min ni'matin fa'min Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah satu ni'mat yang ada pada kalian Kecuali dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya kalian bersyukur Maka aku akan tambahkan ni'mat itu kepada kalian Namun jika kalian ingkar Maka ketahui lah sesungguhnya azabku sangat Sangatlah pedih Salawat serta salam Semoga tercurahkan kepada Nabi kita Suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya, para sahabatnya Dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka Hingga hari kiamat nanti Masya Allah Saya ketika duduk di depan sudah digdegan Takut dikritik sama antum Subhanallah ketika ditelepon sama panitia Saya mulai bersiapan hampir 20 jam materi ini saya bersiapan Hampir 20 20 jam saya hitung-hitung Masya Allah capek juga ternyata menyampaikan apa? Menyampaikan ceramah Karena Seorang da'i dia harus bersiapan Tidak dia bermodalkan dengan fotokopi Kemudian dia sampaikan Tapi dia juga butuh bersiapan Kita semua butuh belajar Kita semua butuh apa? Butuh merojaan Tapi dengan waktu yang begitu lama Persiapan cuma dapat sembilan lembar Karena Keterbatasan ilmu yang kita miliki Subhanallah Kita baca buku Kita dengar ceramah Kemudian kita saring kemana? Semateri Tujuannya agar kita sampaikan Ikhwan dan akhwatin Semoga terahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Judul Yang dibuat oleh panitia Menurut saya ini judul yang sangat penting Melihat fenomena Tulabul ilmi zaman sekarang Yang mana mereka belum memiliki ilmu yang mumpun Belum memiliki ilmu yang mapan Tapi mereka berani berkomentar kepada asatidah Asatidah mereka Mereka belum memiliki ilmu yang cukup Tidak paham bahasa Arab Namun mereka dengan lantangnya mengomentari Bahkan mengejek dan menjelik jelekan para ustad-ustad yang ada sekitar Ini merupakan adab yang sangat buruk Tulabul ilmi saat ini Dan kita dapatkan berbagai macam Di berbagai kota Di kota Medan ini Dan juga di luar kota Medan Oleh sebab itu Judul yang diangkat oleh panitia Sudah dangkal tak berkah pula Semoga Judul ini tidak menyerang kita Dan juga tidak menyerang saya Yang juga terkadang berkomentar terhadap beberapa artikel asatidah Atau cerama-cerama asatidah Ikhwan dan akhwati Semoga terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Judul ini kita buat untuk mengingatkan kepada para penuntut ilmu Terutama diri saya sendiri Tentang bagaimana seorang penuntut ilmu beradab terhadap ilmunya Bagaimana seorang penuntut ilmu beradab terhadap dirinya Bagaimana seorang penuntut ilmu beradab terhadap gurunya Bagaimana seorang penuntut ilmu beradab terhadap temannya Dan bagaimana seorang penuntut ilmu beradab terhadap lingkungannya Ikhwan dan akhwati Semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawjiyah Rahimahallahu ta'ala Dalam kitabnya Madari Jussalikin Jilid yang kedua Halaman 391 Beliau membawakan Sebuah perkataan yang sangat Luar biasa Apa kata beliau? Ini perkataan seharusnya dicatat dengan cinta emas Karena betapa pentingnya Apa perkataan beliau ini? Apa katanya? Wa adabul mar'i Dan adab seseorang Unwanu sa'adatihi wa falahihi Adab dan akhlak seseorang Menunjukkan Atau sebagai tanda kebahagiaan dia Dan juga keberuntungannya Wa kilatu adabihi Dan kurang beradabnya seseorang Unwanu syakawatihi wa bawarihi Sebagai tanda kebinasaan dia Dan juga kerugiannya Taukah kalian apa sebab yang paling banyak mendatangkan manfaat dunia dan akhirat Meladihi adab Dan seseorang terhilang Dan seseorang terhalang dari mendapatkan dunia Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat Daripada kekurangan adab pada dirinya Oleh sebab itu Para ulama kita dahulu Sangat memperhatikan masalah adab dalam menuntut ilmu Mereka tidak semerta-merta mengambil ilmu dari siap Tapi mereka memperhatikan bagaimana adab itu dia pelajari Agar ilmunya menjadi ilmu yang berkah Apa kata Imam Ibnul Mubarak Rahimahullahu Ta'ala Dahulu kami kata beliau Mempelajari adab 30 tahun Dan mempelajari ilmu 20 tahun Siapa diantara anti yang belajar adab satu tahun Angkat tangan anak kasih madu sarang Yang sudah belajar adab satu tahun Angkat tangan Sudah Masya Allah Satu tahun nanti belajar Masya Allah Barakallahu fi Fadol Iya Siapa yang belajar adab dua tahun Anak kasih hadiah yang ada di atas meja semuanya Fadol Nah ingat ikhwan dan akhwan Pelajaran yang begitu penting Terkadang kita kurang memiliki apa Perhatian terhadapnya Maka ingat ini kekurangan bagi kita Ikhwan dan akhwating semoga terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Perkataan Ibnul Qayyim ini merupakan perkataan yang sangat apa Yang sangat luar biasa Karena tak kalah seorang muslim dan muslimah Terutama seorang penuntut ilmu itu beradab terhadap ilmunya Beradab terhadap dirinya Beradab terhadap gurunya Maka dia akan mendapatkan keberuntungan dunia Dan akhiratnya Banyak ayat dan banyak hadith Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Menceritakan kepada kita Atau mengabarkan kepada kita tentang Orang yang berada Keutamaan daripada orang Orang yang berada Sebuah hadith Rasulullah s.a.w. mengatakan Bahawasanya beliau berani menjamin surga Buat orang yang baik akhlak dan adabnya Rasulullah s.a.w. mengatakan Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga Bagi siapa dia? Bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan Meskipun dia benar Karena terkadang kita debat kusir Atau debat satu permasalah yang tidak Tidak ada pengunjungnya Apalagi kalau debat masalah poligami Asya Allah Di grup kalau sudah bahas poligami itu Ramin Anak lihat Ihwan-ihwan ini kalau sudah bergabung di grup Satu masalah diangkat Poligami itu pasti ribut Sampai hampir seribu pesan dibaca Asya Allah Ihwan poligami itu bukan diperdebatkan Tapi diamalkan Siapa disini yang istrinya tiga angkat tangan? Yang istrinya dua Yang tak ada istrinya Ya Maka ingat Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada kita Aku menjamin sebuah surga Aku menjamin sebuah rumah di tepi apa? Tepi surga Bagi siapa dia? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan Meskipun dia Dia benar Dan aku menjamin sebuah surga Sebuah rumah di surga Di tengah surga Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan dusta Meskipun dia bercanda Dan yang terakhir Dan aku menjamin sebuah rumah di surga Yang tinggi Bagi orang yang baik akhlaknya Baik apa? Baik adatnya Maka ingat Ikhwan dan akhwatin Semoga dirahmati Allah s.w.t Penting bagi seorang penuntut ilmu Untuk memperhatikan masalah adat Untuk memperhatikan masalah akhlak yang mulia Dikarena kita hidup di zaman yang s.w.t Tadkala kita melihat para penuntut ilmu Terkadang dia Bercanda bebas dengan gurunya Terkadang dia Menggibahi saudaranya Terkadang dia durhaka kepada kedua orang tuanya Padahal dia merupakan orang yang telah menuntut ilmu sekian tahun Ini merupakan bagian dari ketiga berkaitan ilmu seseorang Karena kurangnya adat dia Dalam sebuah hadith Atau dalam sebuah ayat Dalam surat Al-Baqarah Ayat 195 Allah s.w.t menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang beradab Allah mengatakan Berbuat baiklah kalian Sesungguhnya Allah s.w.t mencintai orang-orang yang berbuat baik Selain mendapatkan cinta Allah s.w.t Orang yang beradab juga akan mendapatkan cinta Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya orang yang paling aku cintai diantara kalian Dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat Siapa mereka? Ahasinukum akhlaqah Adalah orang yang paling baik akhlakinya Dan jadi pertanyaan Sudah baik ke akhlak kita? Sudah baik ke adat? Adat kita Ikhwan dan akhwaj yang semoga terahmati Allah s.w.t Selain dari itu Orang yang beradab Atau orang yang berakhlak yang mulia Merupakan sebuah amalan yang paling berat di timbangan hari kiamat nanti Ma'ath qalushayin Filmi danil abdi yawmal kiyama min husni khulu Kata Rasulullah s.a.w. Tidak ada satupun Yang paling berat timbangannya di hadapan Allah s.w.t Pada hari kiamat Melebihi apa? Melebihi akhlak yang mulia Ikhwan dan akhwaj yang semoga terahmati Allah s.w.t Pada kesempatan yang berbahagia ini Karena kalau kita bahas adab penuntut ilmu Atau keutamaan adab akan sangat panjang Hanya saja karena waktu kita terbatas Insya Allah kita Akan membahas adab secara umum Kemudian adab apa saja yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu Ikhwan dan akhwaj yang semoga terahmati Allah s.w.t Adab secara umum terbagi menjadi tiga Adab secara umum terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga Adab yang pertama Adab kita kepada Allah s.w.t Adab yang kedua Adab kita kepada Rasulullah s.a.w.t Dan adab yang ketiga Adab kita kepada sesama muslim Namun pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas tiga adab saja Yaitu adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya Adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya Dan adab penuntut ilmu terhadap temannya atau kenalannya Ini akan kita bahas pada pertemuan ini Ikhwan dan akhwaj yang semoga terahmati Allah s.w.t Adab merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama Tanpa adab ilmu kita tidak berkah Dan tanpa adab juga ilmu kita tidak Tidak dinilai oleh Allah s.w.t Maka seorang penuntut ilmu harus memperhatikan adab dia Harus memperhatikan adab-adabnya dalam menuntut ilmu Maka yang pertama yang harus kita bicarakan Kita bahas ini adalah adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya Dan ini yang penting Karena betapa banyak penuntut ilmu yang tidak memperhatikan dirinya sendiri Dia hanya memperhatikan penampilannya Jenggotnya panjang tapi adabnya tidak ada Pakaiannya sunnah lebih sunnah daripada ustadznya Tapi akhlaknya sangat buruk Maka seorang penuntut ilmu dia harus memperhatikan adab yang berkaitan dengan dirinya Tujuannya apa? Tujuannya agar dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya Maka kita akan menjelaskan poin-poin yang penting Di antaranya yang pertama adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya Yang pertama seorang penuntut ilmu harus ikhlas dalam menuntut ilmu Dalam menuntut ilmu kita harus apa? Harus ikhlas Ikhwan dan akhwati yang semoga terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah ibadah Dan seluruh ibadah yang kita lakukan harus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kepada selain Selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan tidaklah mereka diperintahkan Kecuali untuk mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. juga bersabda Sesungguhnya seluruh amalan tergantung niatnya Sesungguhnya setiap amalan didapatkan hasilan sesuai dengan apa yang diniatkan Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya Maka hijrahnya untuk siapa? Untuk apa yang dia niatkan Ikhwan dan akhwati yang semagat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Masalah kehilasan ini tidak dikhususkan kepada penuntut ilmu saja Tapi kepada semua orang yang terkumpul di dalam Kepada siapa saja yang menuntut ilmu Baik itu kepada da'i Atau kepada siapa para penuntut ilmu sendiri Kita semuanya wajib ikhlas karena kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam apa? Dalam hal menyampaikan ilmu kita Dalam hal menuntut? Menuntut ilmu kita Masya Allah Apa karena saya deg-degan jadi kepanasan? Atau karena orang cuacanya panas? Panas ya? Ikhwan dan akhwati yang semagat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan perkara yang sangat penting Yang harus kita perhatikan Yang pertama apa? Yang pertama mengikhlaskan niat Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Semua amalan ibadah yang kita lakukan Harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai seorang penuntut ilmu Dia menuntut ilmu karena niatnya untuk mencari jodoh Jangan sampai seorang penuntut ilmu Dia menuntut ilmu untuk apa? Untuk mendapatkan dunia Jangan sampai seorang penuntut ilmu Dia menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan apa? Keuntungan duniawi Tapi dia menuntut ilmu harus karena Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula seorang da'i Dan kalau dia berdakwa Dia harus berdakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berdakwa kepada dirinya Atau bukan berdakwa kepada golongannya Atau bukan berdakwa kepada organisasinya Tapi dia harus berdakwa kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita Tentang bagaimana kita bermajelis Bagaimana kita melakukan satu kelompok pengajian Ingat ikhlas ini sangat penting Terutama bagi panitia-panitia gajian Yang kita laksani subhanallah Sangat tidak memperhatikan masalah ini Ingat ikhlasan kita Dan juga masalah televisi Televisi juga dengan Kita sama-sama membangun televisi yang sama Di kota Medan ini kalau misalnya ada 10 televisi yang berjalan Tidak masalah Yang penting butuh koordinasi Semuanya harus ada apa? Artadalillahi ta'ala Bukan kepada organisasi kita Bukan kepada pengajian kita Tapi kita berdakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini harus diperhatikan Dan juga masalah ilmu juga demikian Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam Al-Quran Kul hadihi sadili Katakanlah kepada mereka Wai Muhammad Inilah jalanku Inilah jalan Jalanku Adu'ahu ilallahhi ala basiratin Aku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di atas basirah Yaitu apa? Bil ilmin nafi wal amali salih Dengan ilmu yang bermanfaat Dan juga amal yang salih Maka ingat seorang Yang mengaku mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Sebagai penuntut ilmu Atau sebagai seorang da'i Dia wajib berdakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berdakwa kepada golongannya Bukan berdakwa kepada organisasinya Atau bukan berdakwa kepada dirinya sendiri Sehingga semua itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan dan akhwating Semoga terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Menuntut ilmu adalah ibadah Bahkan merupakan ibadah yang paling mulia Sampai-sampai ada sebagian ulama Mengatakan menuntut ilmu Itu terkadang satu kondisi dia lebih utama Daripada jihad visabilillah Lebih utama daripada jihad visabilillah Kalau berjihad itu hanya sekitar fardu kifaya Sementara menuntut ilmu adalah hukumnya fardu Kalau menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada kita Menuntut ilmu wajib bagi setiap Setiap muslim laki-laki dan muslim Muslim perempuan Sementara jihad visabilillah Itu hukumnya apa? Hukumnya hanya sekitar fardu kifaya Kapan jihad menjadi wajib? Ketika telah dikepungnya umat islam Berwajib kita berjihad Tapi selama itu masih secara umum Maka jihad hukumnya fardu kifaya Sementara menuntut ilmu hukumnya apa? Hukumnya fardu Fardu a'in Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Tawbah 122 Allah mengatakan Dan tidak pantas orang-orang beriman itu keluar apa? Berperang semuanya Tidakkah adakah baiknya kalau seandainya Ada beberapa orang dari setiap kelompok itu Pergi untuk apa? Memperdalam ilmu agama Sehingga mereka mendakwakan kaum mereka Terkadang mereka kembali menuntut ilmu Agar mereka apa? Agar mereka ingat Ikhwan dan akhwatin Semoga terahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu Atau menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung Sampai-sampai tidak ada satupun ayat Al-Quran Sampai-sampai tidak ada satupun Tidak ada satupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Untuk meminta tambahan harta Akan tetapi dalam Al-Quran Ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meminta tambahan Tambahan ilmu Ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan perkara yang sangat Yang sangat utama Ibadah yang paling Yang paling utama Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk apa? Untuk meminta tambahan ilmu Tapi tidak ada satupun ayat Memerintahkan kepada Nabi kita Untuk meminta tambahan Tambahan harta Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa kurrabbi Zidni ilma Dan katakanlah kepada Tuhanmu Berdoa lah kepada Tuhanmu Ay Muhammad Tambahkanlah ilmuku ya Ya Rabku Maka para ulama ketika menafsirkan ayat ini Di antara Ibn Kathir rahim wa ta'ala Mengatakan Dan senantiasa Nabi Fi ziyadatil ilmi Hatta tawafahullah Senantiasa meminta tambahan ilmu Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan beliau Masya Allah Ini sudah ada yang mau tidurin Kalau ada yang ngantuk Jangan lupa baca doa tidur Apa doa tidur Bismillah Bismikallahumma ahya Wa amut Barakallahu fi Antum hafal doa tidur Tapi Antum gak tidur kan Insya Allah Barakallahu fi Jangan dijualin ya Diminum Untuk diminum Maka ingat Tidak ada satupun ayat Ataupun hadis Yang mana Nabi kita diperintahkan Untuk meminta tambahan Tambahan harta Tapi Nabi Muhammad s.a.w. Kalau diperintahkan Untuk meminta tambahan Tambahan ilmu yang bermanfaat Ini menunjukkan bahwa Ilmu merupakan ibadah yang sangat utama Sampai-sampai Nabi kita Tidak pernah diperintahkan Hal tersebut Untuk meminta harta Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah Untuk meminta tambahan Tambahan ilmu Yang menjadi pertanyaan Kalau seandainya Nabi kita Muhammad s.a.w. Saja Diperintahkan Untuk meminta tambahan ilmu Beliau merupakan orang yang Paling berilmu diantara kita Lalu bagaimana dengan kita Lalu bagaimana dengan Dengan kita Ayat ini juga mengajarkan Kepada kita Agar seorang penuntut ilmu Semangat untuk belajar Semangat untuk apa? Untuk belajar Karena Imam Ahmad bin Hanban Rahimahullah Dalam siapa yang tidak kenal Dengan beliau Meskipun begitu Dalam ilmu beliau Begitu luasnya ilmu beliau Ketika ditanyakan oleh anaknya Ya abadi Mata nakifu min talabatil ilmi Wai ayaku Kapan kita berhenti Menuntut ilmu Apa kata beliau Sampai kita Menginjakkan kedua kaki kita Di mana? Di surga Allah s.w.t Ikhwan dan akhwad Yang semoga dirahmatilah Subhanahu wa ta'ala Ilmu Menuntut ilmu Merupakan ibadah yang sangat utama Sampai-sampai Tidaklah seorang pun Melakakan kakinya Untuk menuju majelis ilmu Melainkan dia Dalam keadaan menuju surga Rasulullah s.a.w.t Barang siapa yang menempuh satu jalan Yang mana dengan penumpuan jalan tersebut Dia niatkan untuk menuntut ilmu Maka Allah s.w.t Akan mudahkan dia jalan menuju Menuju surga Ikhwan dan akhwad Semoga dirahmati Allah s.w.t Pelajaran sangat penting untuk kita ambil Para ulama kita mengatakan Banyak langkah Yang kalau kita langkahkan Itu kita menuju surga Tapi tidak disebutkan oleh Allah s.w.t Dalam langkah-langkah tersebut Hanya menuntut ilmu Yang Allah s.w.t Menyebutkan apa? Setiap langkah Menuju Ke surga Seorang laki-laki Seorang suami Berjalan mencari rizki Sejatinya dia sedang menuju surga Seorang yang melangkakan kakinya Untuk berangkat haji atau umrah Sejatinya dia sedang melangkakan kakinya Untuk menuju surga Seorang Yang berjihad di jalan Allah s.w.t Sejatinya dia telah melangkakan Langkahnya untuk menuju surga Tapi tidak disebutkan oleh Rasulullah s.w.t Langkah-langkah tersebut Hanya satu yang disebutkan Itu apa? Langkah menuntut ilmu Maka jangan bosan-bosan menuntut ilmu Ilmu ini ibadah yang sangat luar biasa Sebentar lagi kita bahas masalah-masalah yang lebih penting dari itu Ingat Tadkala kita melangkakan ke kita Oleh sebab itu kita kenapa para ulama menjelaskan Mereka mengatakan kenapa Rasulullah mengatakan Atau Rasulullah menyampaikan kepada kita Langkah menuntut ilmu itu dapat memasukkan ke dalam surga Mereka mengatakan apa? Disebabkan karena Langkah menuntut ilmu Merupakan langkah yang paling cepat Memasukkan seseorang ke dalam surga Allah s.w.t Dikarenakan apa? Langkah menuntut ilmu Menunjukkan langkah yang paling cepat Memasukkan seseorang ke dalam Ke dalam surga Maka ingat Ibadah yang begitu agungnya Kita harus serahkan kepada Allah s.w.t Ikhwan dan akhati Semoga dirahmati Allah s.w.t Menuntut ilmu Adalah ibadah yang sangat utama Dan antum tahu sendiri Bahawasanya ibadah Merupakan tujuan utama Diciptakan jin dan manusia Allah s.w.t Mengatakan Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Maka Tadkala ilmu itu adalah ibadah Jangan banyak alasan untuk tidak menuntut ilmu Tadkala ilmu itu adalah ibadah yang sangat utama Dan ibadah merupakan tujuan kita diciptakan Seorang mu'min Seorang penuntut ilmu Seorang muslim Dia tidak boleh banyak alasan untuk tidak menuntut ilmu Karena ada orang yang subhanal suruh menuntut ilmu Afanan lagi kerja Ada orang yang suruh menuntut ilmu Dia mengatakan Afanan lagi sibuk Bekerja Ikhwani Kita harus tahu Bahawasanya menuntut ilmu adalah wajib Dan sebagai seorang muslim Dia harus meluangkan banyak waktunya untuk ibadah Daripada meluangkan banyak waktunya untuk abang Untuk mencari dunia Ihwan Yang harus kita pelajari Yang harus kita pahami adalah Seharusnya Semua pekerjaan kita Semua aktivitas kita Tujuannya untuk mendukung ibadah kita Saya ulangi sekali lagi Seharusnya Seluruh pekerjaan kita Seluruh aktivitas kita Adalah untuk mendukung apa? Mendukung ibadah kita Antum dagang untuk mendukung ibadah antum Antum apa lagi? Jual beli untuk mendukung ibadah antum Kita apa lagi? Kita bekerja di perusahaan Untuk mendukung ibadah kita Tapi terkadang ada orang berbalik arah Dia tidak paham masalah ini Sehingga dia lupa apa? Tujuan dia diciptakan di permukaan bumi Makanya kita terkadang korban Kita tidak lihat para ikhwan kita Terkadang mengorbankan ibadahnya Untuk dunianya Ini salah Mengorbankan ibadah dia untuk apa? Dunianya Ingat Parulama kita mengatakan Bahkan Rasulullah Berpesan kepada kita Barang siapa Yang lupa untuk ibadah Kepada Allah Dan sibuk mencari dunia saja Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat Kekafiran Kefakiran pada Di depan matanya Apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam sebuah hadis Yang diriwati Dan disuhikan oleh Si Albani Rahimah Allahu ta'ala Apa kata Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Kala Allahu ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Bina Adam Tafarrak Li Ibadati Wahi Ana Adam Banyak-banyak Luangkanlah waktu Untuk apa Beribadah Kepadaku Amla Sadra Kekinan Wa Ashubda Faqra Aku akan Mengisi Kekayaan Pada hatimu Aku akan Membuat hatimu Menjadi apa Menjadi kaya Dan aku akan Menutupi Kefakiranmu Artinya apa Tadkala Allah Subhanahu wa ta'ala Tadkala kita Meluangkan Ibadah kita Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Meluangkan Waktu kita Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Menjadikan hati Kita kaya Dan menutup Kefakiran Pada diri Diri kita Namun Jika kau Tidak melakukannya Wahai Ana Adam Aku akan Menjadikan Kamu sibuk Terhadap Dunia ini Dan aku Tidak Menutup Menutup Kefakiranmu Ikhwan dan Akhwati Semoga terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tadkala Menuntut ilmu Merupakan Ibadah yang Sangat utama Tidak boleh Kita niatkan Untuk selainnya Tidak boleh Kita niatkan Untuk mencari Jodoh Siapa saja Datang dari rumahnya Untuk mencari Jodoh Maka dia tidak Dapat jodoh Di sini Jodoh itu Dapat di mana Mencari jodoh Di mana Mencari jodoh Di majelis ilmu Atau di rumah orang Atau di Facebook Kita menuntut ilmu Bukan tujuan Mencari jodoh Tapi tujuannya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Maka seorang penuntut ilmu Adab untuk dirinya Yang paling utama Adalah Ikhlaskan niat Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa Yang tidak ikhlas Maka ingat Neraka paling pantas Untuk dia Masuki Neraka paling pantas Untuk dia Dia dapatkan Rasulullah Dalam sebuah hadis Yang lumayan panjang Belum mengatakan Ada Tiga orang Yang neraka Paling pertama kali Dinyalakan untuk mereka Di antara Salah satunya adalah Penuntut ilmu Yang tidak ikhlas Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis Duga Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Mengatakan Man ta'allama al-ilmah Barang siapa Yang menuntut ilmu Mimma yubtaga bihi Wajhu Allah Yang seharusnya Diharafkan Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tidak belajar Kecuali untuk Mengharapkan dunia Yang dia ingin Dia dapatkan Maka apa jaminannya Maka orang tersebut Tidak akan pernah Mencium bau sorga Hadis ini Rewaikan oleh Imam Abu Daud Dan disuhikan oleh Saya al-Bani Rahimahullah wa ta'ala Itu ada penuntut ilmu Yang pertama Untuk berkaitan Dengan dirinya Dan yang kedua Yang penting Subhanallah Ada seorang penuntut ilmu Yang kedua berkaitan Dengan dirinya Adalah Seorang penuntut ilmu Harus banyak-banyak Memanfaatkan Waktunya Banyak-banyak Memanfaatkan Waktunya Ikhwan Kita hidup di zaman apa? Zaman HP Zaman apa kita hidup? Zaman Android Android Semua diantara kita punya apa? Punya HP Android Siapa diantara Antum yang gak punya HP Android Angkat-ngkat Satu Dua Gak punya apa disembunyikan ini? Gak punya Tiga orang Antum gak punya Masya Allah Fonton Kita kasih hadiah Masih ada lagi hadiah yang banyak Masya Allah Fonton Maju Siapa lagi yang gak punya? Gak punya pak Kalau orang tua wajar itu Gak punya Anak muda Silahkan pak Gak apa-apa Silahkan pak Masya Allah Iya Kita hidup di zaman Android ini Subhanallah Semua kita punya HP Android Jangankan Antum Yang ngomong di depan juga Punya apa? Punya Android Yang mana HP-HP ini Menyebutkan kita Dari mengingat Allah Subhanallah HP-HP ini Menyebutkan kita Dari menuntut ilmu Kepada Allah Subhanallah Makanya ingat Ikhwan Seorang penuntut ilmu Dia harus banyak-banyak Memanfaatkan waktunya Rasulullah SAW Ingatkan kepada kita Apa kata beliau? Khairun nas Sebaik-baik manusia Mantola umruhu Wahasuna amaluh Adalah orang yang panjang umurnya Dan baik amalannya U'aswa unnas Sejelek-jeleknya manusia Mantola umruhu Wasaha amaluh Yang panjang umurnya Namun buruk amalannya Kita berada di posisi mana? Apakah kita termasuk orang yang dipanjangkan umurnya Namun banyak amalan kita? Ataukah dipanjangkan umurnya Namun buruk amalan kita? Maka hati-hati Ingat seorang penuntut ilmu Harus memperhatikan waktunya Memanfaatkan waktunya Allah SWT Berfirman wal asri Demi masa Innal insana lafi khusrin Sungguh manusia Benar-benar berada dalam kerugian Semua kita merugi Kecuali siapa? Kecuali orang-orang Memanfaatkan waktunya Untuk hal-hal yang bermanfaat Illalladina amanu Kecuali orang-orang yang beriman Wa amilu salihat Dan beramal salih Watawasuh bil haqi Watawasuh bisyafri Kemudian mereka berdakwah Dengan ilmu yang telah mereka Miliki Rasulullah SAW Bersabda untuk kita Dalam sebuah hadis yang diriwaikan Imam Bukhari Ni'amatani Magbunun fihi makathirun binan nas As-sihat wal-farag Dua ni'amat yang kebanyakan manusia Lalai darinya Iaitu apa? Ni'amat sihat Dan waktu luang Ikhwan dan akhwatin Semoga terahmati Allah SWT Maka seorang penuntut ilmu Yang berkaitan dengan dirinya adalah apa? Dia harus memanfaatkan waktunya Semaksimal Semaksimal mungkin Untuk menuntut ilmu Karena Allah SWT Yang ketiga Seorang penuntut ilmu Harus mengamalkan ilmunya Ada yang ketiga Yang berkaitan dengan penuntut ilmu Ada penuntut ilmu dengan dirinya adalah apa? Seorang penuntut ilmu Harus mengamalkan ilmunya Ikhwan dan akhwatin Semoga dirahmati Allah SWT Salah satu bentuk pengamalan ilmu Atau salah satu bentuk Tanda ilmu yang bermanfaat Adalah Tadkala seorang semakin banyak ilmunya Dia semakin takut kepada Allah SWT Ini bentuk pengamalan yang sangat luar biasa Karena kita lihat banyak orang zaman sekarang Terutama penuntut ilmu Yang sudah lama menuntut ilmu Namun semakin berani Dia bermuasid kepada Allah SWT Ada Salah seorang ikhwan yang bertanya Ustaz Anda sudah ngaji Sekitar Dua atau tiga tahun Tapi ketika sendirian Anda masih sering nonton Film porno Masih sering apa? Nonton Film porno Siapa diantara kalian Yang masih sering nonton Film porno Angkat tangan Jangan ngaku ya Dosa besar Antung kalau ngaku dihadapan Ingat ikhwan Kita menuntut ilmu Itu untuk diamalkan Dan bentuk pengamalan ilmu Yang paling ditekankan kepada kita Menimbulkan khasiatullah Agar kita takut kepada Allah SWT Seorang yang semakin menuntut ilmu Semakin banyak ilmunya Tapi tidak takut kepada Allah Maka ilmunya tidak bermanfaat Ilmunya tidak berkah Makanya Allah SWT Katakan dalam Al-Quran Sesungguhnya orang yang takut Kepada Allah SWT Dari kalangan hamba-hambanya Si abad para ulama Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu Maka ingat ketika Imam Ahmad bin Hambal Dibacakan sebuah syair Bila abang menangis Bila abang meneteskan air mata Tutup rumahnya Pintu rumahnya Kemudian dibeluangin kembali Apa syair tersebut? Syair itu berpunyi abang Tadkala Tuhanku bertanya kepadaku Apakah engkau tidak malu Bermuasiat kepadaku Engkau menyembunyikan dosa Dari seluruh makhluk-makhlukku Sementara engkau datang kepadaku Dengan membawa masyiat Apa yang akan kita katakan kepada Allah? Tadkala kita menjadikan Allah SWT Di belakang pungdung kita Dan kita tidak mengamalkan ilmu kita Dan kita tahu bahwa Wajahnya Allah SWT melihat apa yang kita lakukan Maka ingat penuntut ilmu Dia harus mengamalkan ilmunya Berusaha meninggalkan kemasyiatan kepada Allah SWT Karena permengamalan ilmu Bagian daripada ilmu itu sendiri Ingat Para ulama kita mengatakan Ilmu itu dipuji Bukan karena zat ilmu tersebut Bahkan Imam Ahmad Syafi mengatakan apa? Ilmu itu dipuji bukan karena apa? Zat ilmunya Tapi karena dibalik ilmu tersebut itu dipuji Yaitu apa? Amalan Karena ilmu kalau tidak diamalkan Ilmu itu tidak bermanfaat Harus diamalkan Dan yang paling bermanfaatnya ilmu Dikatakan oleh para ulama Kita adalah khasiatullah Semakin takutnya seorang alim kepada Allah SWT Semakin takutnya seorang apa? Seorang penuntut ilmu kepada Allah SWT Karena kita lihat dengan adanya HP Subhanallah banyak diantara para ikhwan dan akhwat yang masih pacaran Yang masih apa? Masih pacaran Tapi terkadang subhanallah diantara mereka Assalamualaikum uhti Assalamualaikum ahi Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Dan lain-lain Padahal dia tahu Allah SWT mengetahuinya Di sepertiga malam juga demikian Jam tiga malam masih SMS-an Masih apa? Whatsappan Betul kan? Enggak ngaku Jangan ngaku ya Terkadang sampai jam tiga malam mereka masih Whatsappan Apa itu? Assalamualaikum ahi Sudah sholat malam belum? Yang ikhwannya balas Aku lagi rukuni Dan lain sebagainya Maka jangan ikhut Kita harus takut kepada Allah dari ilmu yang kita miliki Jangan sampai tidak kita amalkan Ilmu ini untuk diamalkan Makanya perulama kita mengatakan Ilmu itu dipuji bukan karena zat ilmu tersebut Tapi karena untuk diamalkan Pengamalan itulah dipuji apa? Ilmu tersebut Ingat ya kawan dan akhwatin Semoga dirahmati Allah SWT Dan salah satu bentuk pengamalan ilmu kita kepada Allah SWT Terhadap ilmu tersebut adalah apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan maasiat kepada Allah SWT Ingat dosa Menyebabkan Hilangnya keberkahan ilmu Makanya Imam Malik bin Anas Berkata Imam Ash-Syafi Aku melihat Allah SWT Telah meletakkan apa? Sahaya dalam hatimu Pada hatimu Maka jangan engkau Redukkan sahaya tersebut dengan maasiat kepada Allah SWT Ikhwan dan akhwatin Semoga dirahmati Allah SWT Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya Maka tiga amalan Tiga adab tadi ingat Yang pertama Seorang penuntut ilmu harus beradab terhadap dirinya Adab yang pertama apa? Dia harus Ikhlas dalam menuntut ilmu Yang kedua Harus apa? Meluangkan Memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu Yang ketiga Mengamalkan Mengamalkan ilmunya Antum catat ya Jangan sampai kita datang Gak bawa catatan Karena kita ini tidak seperti Imam Bukhari Imam Bukhari kalau datang apa? Kadang gak bawa catatan Tapi di rumah dia hafal kembali Karena tidaklah satu pun hari Sampaikan kepada beliau Bila langsung hafal Kalau kita Masuk di tangan telinga kanan Keluar dari telinga Telinga kanan Gak sampai ke kiri dia Mantul Dari telinga Maka kita harus nyatat Rasulullah SAW mengatakan Alikul ilma bila kita Ikatlah ilmu itu dengan Dengan catatan kalian Adab yang kedua Dan ini yang harus kita perhatikan Adab yang kedua berkait dengan adaban untuk ilmu adalah Adab terhadap gurunya Adab terhadap gurunya Ikhwad dan akhwad yang semoga dirahmati Allah SWT Ilmu ini adalah Agama Maka salah seorang diantara kalian Hendaklah melihat dengan siapa dia Dia mengambil ilmunya Kepada siapa dia mengambil ilmunya Al ilmu dinun Sejatinya ilmu itu adalah agama Faliyangdur ahadugun Biman ta'khudul ilma Maka hendaklah salah seorang diantara kalian Melihat kepada siapa dia mengambil Mengambil ilmunya Adab yang kedua ini merupakan adab yang sangat penting Yang subhanallah saat ini kita lihat Banyaknya para penuntut ilmu kurang memperhatikan adab ini Kurang memperhatikan apa? Adab ini Maka adab kepada guru kita harus kita perhatikan Para ulama kita dahulu subhanallah Al-Imam Ash-Syafiq rahimahullah ta'ala mengatakan Dahulu aku ketika sedang bermajlis ilmu bersama Imam Ash-Syafiq Bersama Imam Malik Buka kertas, buka buku aja aku berhati-hati Jangan sampai bukuku ini ada suaranya Karena aku segan kepada siapa? Al-Imam Ash-Syafiq, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala Dan juga para ulama yang lainnya Ketika mereka sedang belajar bersama Imam Ash-Syafiq Kepada Imam Ash-Syafiq Tidak ada satupun diantara mereka yang berani meminum air Berani apa? Minum, minum air kenapa? Karena begitu memuliakan gurunya Memuliakan apa? Guru mereka Ikhwan dan akhwati yang semoga dirahmati Allah SWT Adab kita kepada guru kita yang pertama adalah apa? Memuliakan guru kita Memuliakan? Memuliakan guru kita Selama tidak apa? Sampai kepada apa? Sampai kepada berlebihan Selama hal itu tidak berlebihan Maka kita dituntut-tuntut apa? Memuliakan guru kita Makanya Allah SWT Menceritakan tentang siapa Nabi? Nabi Musa AS Ketika mau menuntut ilmu kepada Nabi Khidir AS Bila harus meminta izin terlebih dahulu kepada Khidir Bahkan Nabi Musa AS Relak untuk meninggal kaumnya bertahun-tahun Kalau sekarang itu beratus tahun Nabi Musa akan melakukan tersebut Demikian pula Nabi Musa ketika mau menuntut ilmu kepada Khidir Beliau harus apa? Meminta izin Padahal kita lihat bahwa dari sisi kedudukan Nabi Musa lebih tinggi kedudukannya daripada siapa Nabi? Nabi Khidir AS Meskipun demikian Nabi Musa AS tetap memuliakan Nabi Khidir AS Maka ingat seorang penuntut ilmu Dia harus memuliakan gurunya Jangan sampai meremehkan gurunya Yang kedua Adab yang penting juga kepada guru kita adalah adab bertanya Ada apa-apa? Adab ketiga bertanya Sering beberapa kali Bukan berarti kita Pengen dihormati tidak Tapi ini untuk adab kita bersama Adab ketiga bertanya Tadkala Ada yang bertanya kepada guru kita Atau misalnya saya yang bertanya kepada salah satu guru kita Ada diantara penuntut ilmu yang jawab duluan Yang menjawab apa? Menjawab pertanyaan itu duluan Ini bukan adat Ikhwan Ini tidak sepantasnya Karena yang ditanya guru kita bukan antum Antum diam aja Walaupun antum tahu jawabannya Ustaz Apa hukumnya? Sujud mendahulukan Lutut Atau mendahulukan kaki Antum jawab Akhir itu perselesian para ulama dua-duanya Boleh Tidak boleh seperti ini Ketika kita sejang berbanjilis ilmu kepada guru kita Kita harus apa? Taruh diam Guru kita yang jawab Ini ada bertanya Ada bertanya kepada siapa guru? Guru kita Jangan antum menyambung pembicaraan Kecuali disuruh Kecuali apa? Disuruh ilmu guru kita Baru kita menjawab Selama tidak disuruh Maka kita wajib apa? Wajib untuk diam Karena kita untuk memudiakan siapa? Guru kita Kemudian yang ketiga ada Ketiga adalah tidak berbicara Di saat guru sedang menyampaikan materi Ikhwan ini beberapa kali Yang saya sampaikan Di pengajian anak Ketika di Unimate Beberapa bulan yang lalu Kemudian di luar kota juga Beberapa kali Saya sampaikan ada penuntut ilmu Ingat ketika menuntut ilmu Jangan disibukkan dengan HP Jangan disibukkan dengan apa? Dengan WhatsApp Kita harus matikan itu WhatsApp kita Karena ilmu itu lebih penting Daripada sekedar WhatsApp Kalau seandainya Antum menuntut ilmu Tapi masih senantiasa WhatsApp Maka kenapa Antum datang? Antum di rumah saja Tidak perlu datang menuntut ilmu Tidak perlu datang untuk apa? Menuntut ilmu Kita menuntut ilmu itu matikan HP Kalau perlu Untuk memuliakan guru kita Dan untuk memuliakan ilmu itu sendiri Ada kebanyakan para penuntut ilmu Subhanallah Ini menunjukkan ilmu yang tidak bergah Seorang penuntut ilmu Ilmu yang tidak bergah Tadikala dia menuntut ilmu Dia WhatsApp Dia buka Facebooknya dan lain sebagainya Ingat Tadikala Antum menuntut ilmu Harus matikan itu HP Atau kalau tidak matikan HP Setidaknya disahilin HP HP kita Dan jangan buka WhatsApp Ini merupakan adab yang buru Para penuntut ilmu Adab yang apa? Buru para penuntut ilmu Karena terkadang ingat Guru kita itu manusia Dia terkadang Merasa tersinggung Ketika melihat Murid-muridnya berbicara Tadikala dia menyampaikan Materi Dia terkadang merasa tersinggung Terkadang ketika melihat Murid-muridnya Sedang aktif dengan OWA Facebook dan lain sebagainya Maka merupakan adab kita Kepada guru kita Kita mendengar Apa yang disampaikan Karena ini merupakan Salah satu metode Lita hasilil ilmi Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Banyaknya kita Yang sudah dangkal ilmu kita Tidak bergah lagi Kenapa? Karena kita tidak seru Dalam menuntut ilmu Datang hanya sekedar datang Ketika datang Sibu dengan WhatsApp Ketika datang Sibu dengan HP Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat Makanya subhanallah Tahun 2009 Kalau gak salah Ketika waktu itu Saya masih di Yogyakarta Waktu itu Ustaz Yajid Menyampaikan cerama di Pondok Pesantren Jamil Rahman Beliau menegur panitia Beliau menegur apa? Panitia Beliau mengatakan panitia Jangan sibukkan dengan apa-apa Antum catat ilmu Antum Untuk apa? Antum buat kajian Kalau Antum tidak dengar Untuk apa? Antum buat pengajian Kalau Antum tidak Tidak ikuti Tidak usah buat kajian Kalau Antum tidak ikuti Terutama panitia Panitia harus lebih Semangat untuk belajar Bukan dia sibuk dengan apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat Untuk dirinya Kita catat Kita menuntut ilmu Semua kita butuh Semua kita butuh apa? Butuh ilmu Maka kita gantung datang Menuntut ilmu Harus apa? Harus diam Tidak boleh bicara Tidak boleh ngomong Apalagi kalau berbisik-bisik Dengan temannya Ini merupakan adab Yang buruk penuntut ilmu Yang saat ini kita punya dapatkan Dimana-mana kita dapatkan Makanya ilmu kita tidak berkah Sudah sedikit ilmu kita Ilmu kita tidak berkah Makanya Ini harus kita ingat Bahwa kita menuntut ilmu Hati harus kita matikan Kita harus catat ilmu yang disampaikan Karena itu bermanfaat untuk diri kita Dunia kita Dan akhirat kita Maka ingat Adab penuntut ilmu Dia harus catat Dia harus apa? Dia harus catat Jangan dia berbicara Jangan dia berbicara Makanya ketika Ustaz Tiajid menegur Panitia saya kaget Karena beliau melantan Dengan suara yang sangat keras Waktu itu Kenapa? Untuk apa Antum membuat kajian Kalau Antum sendiri Tidak mendapatkan Anfa dari ilmu yang disampaikan Maka panitia Harus lebih sibuk Untuk menuntut ilmu Ketika semuanya Dia sudah siapkan Dia menuntut ilmu Dia juga mencatatnya Terutama Antum Yang datang dari jauh-jauh Yang datang dari berbagai Kejamatan Harus datang Untuk mencatat ilmu Jangan berbicara Karena ilmu ini adalah Majlis fikir Allah SWT mengatakan Tidaklah berkumpul Satu kaum Di antara rumah Di antara rumah Allah SWT Mereka membaca Kitab-kitab Allah SWT Kemudian mereka Saling belajar Di antara mereka Illa Illa Dakarul Illa Haffat Humul Malaika Illa Najalat Humul Rahmah Kecuali Rahmat Allah Kecuali Kecuali Rahmat Kecuali Kecuali Ketenangan Kecuali Ketenangan Kecuali Rahmat Allah SWT Akan Menungi Mereka Dan Malaika Takkan Menungi Mereka Maka ingat Ini menuntut ilmu Jangan Tumpah Yang ngobrol Catat Karena ingat Ilmu ini Bermanfaat Bagi kita Semuanya Ilmu yang Tidak berga Ilmu kita Tidak berga Meskipun Kita sudah Ngaji Bertahun Tahun Tapi Tidak Mengaplifikan Kehidupan Cari Kenapa Dan dalam Ketika Belajar Kita Masih Ngobrol Masih Dengan Hal Yang Tidak Bermanfaat Yang terakhir Adab kita Dengan Guru Kita Adalah Merupakan Perbaktian Atau Baiknya Adab Seseorang Kepada Gurunya Agar Ilmu yang Bermanfaat Adalah Sesering Mungkin Untuk Mendoakan Gurunya Sesering Mungkin Untuk Apa Mendoakan Gurunya Alimam Masyafi Rahimah Allah Ta'ala Alimam Masyafi Rahimah Allah Ta'ala Ketika Ditanya Oleh Anaknya Ya Abadi Wai Ayahku Aku Sering Mendengar Engkau Menyebutkan Nama Imam Asyafi Dalam Doam Apa Kata Imam Ahmad Kepada Anaknya Abdullah Ya Bunai Wai Anakku Imam Asyafi Itu Seperti Matahari Untuk Dunia Ini Dia Seperti Matahari Yang Dibutuhkan Oleh Dunia Kalau Tidak Ada Matahari Dunia Ini Akan Gelap Demikian Sehingga Imam Asyafi Senantiasa Mendoakan Gurunya Makanya Imam Asyafi Ilmunya Berkah Ini Merupakan Guru Yang Berbakti Murid Yang Berbakti Kepada Gurunya Murid Yang Berbakti Kemudian Imam Ahmad Juga Mengatakan Sejak 30 tahun Yang Lalu Aku Telah Mendoakan Guru Kualimama Syafi Subhanallah 30 tahun Beliau Tidak Bosan Bosan Mendoakan Siapa Gurunya Karena Beliau Tahu Hidayah Beliau Dapatkan Sebab Guru Beliau Tadinya Kita Masih Merokok Berbuah Syirik Kita Mendengarkan Cerama Ucad Fulan Kemudian Kita Mendapatkan Hidayah Tadi Kita Masih Berzina Minum Khomer Darkoba Dan lain Sebagainya Kita Mendengarkan Cerama Ucad Fulan Kita Dapat Hidayah Sebab Dia Maka Jangan lupa Kita Doakan Karena Hadiah Yang paling Penting Hadiah Yang paling Mahal Yang Allah Berikan Kepada Kita Hidayah Adalah Hidayah Yang Allah Letakkan Dalam Hati Kita Maka Jangan Sisiakan Hidayah Tersebut Sebab Bentuk Terima kasih Kepada Guru Kita Adalah Mendoakan Guru Kita Mendoakan Dia Agar Allah Memberikan Dia Kesehatan Mendoakan Dia Agar Allah Subhanallah Menjaga Dia Dari Mendoakan Dia Agar Allah Subhanallah Memasukkan Dia Kedalam Surga Adab Yang Terakhir Adalah Adab Suram Penuntut Ilmu Terhadap Temannya Adab Suram Penuntut Ilmu Terhadap Terhadap Temannya Ihwan Dan Akhati Semoga Terahumati Allah Subhanallah Sering Anda Sampaikan Hidayah Merupakan Hadiah Termahal Yang Allah Subhanallah Berikan Kepada Kita Semuanya Kalau Bukan Karena Hidayah Kita Masih Ada Di Persampingan Jalan Atau Kita Masih Banyak Melakukan Masyiat Atau Bahkan Melakukan Kebitahan Dan Kesyirikan Karena Allah Memberikan Kita Hidayah Kita Menjadi Orang-orang Yang Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tadkala Seorang Penuntut Ilmu Mendapatkan Hidayah Dan Dia Terus Menuntut Ilmu Jangan 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 Lupa Yang Yang pertama Dia Perhatikan Berkaitan Dengan Temannya Adalah Dia Harus Melihat Dengan Siapa Dia Berteman Dengan Siapa Dia Dia Berteman Allah Subhanallah Yang Dia Sudah Sudah Banyak Ilmunya Yang Pertama Kali Yang Harus Diaplikasikan Ketika Dia Berteman Adalah Dan Ini Banyak Terjadi Di Kalangan Kita Yaitu Seorang Muslim Bukanlah Seorang Penuntut Ilmu Ingat Dia Tidak Boleh Hasad Kepada Temannya Ini Adab Dia Tidak Boleh Iri Terhadap Apa Yang Allah Berikan Kepada Temannya Dia Tidak Boleh Dengki Kepada Temannya Dia Tidak Boleh Merasa Dendam Kepada Siapa Saudaranya Namun Seorang Penuntut Ilmu Dia Harus Lapang Dadah Terhadap Temannya Makanya Suatu Hari Rasul Didatang oleh Orang-orang Yahudi Kemudian Mereka Mengatakan Assamu Alaikum Ya Muhammad Semoga Kebinasaan Menimpamu Wahai Wahai Muhammad Nabi Mengatakan Waalaikum Dan Semoga Kalian Mendapatkan Hal Yang Sama Dari Yang Kalian Doakan Kepadaku Waktu Itu Nabi Sedang Berada Di rumah Aisyah Aisyah Mendengar Hal Tersebut Namanya Istri Kalau Dengar Suami Dia Dicela Apa Yang Dilakukan Dia Aisyah Ketika Mendengarkan Hal Itu Dia Langsung Frontal Marah Dia Mengatakan Apa Semoga Allah Melanat Kalian Dan Murka Kepada Kalian Berapa Jawabannya Dua Kali Inilah Perempuan Ya Wajar Perempuan Perempuan Kalau Suaminya Bermomong Satu Kata Dia Sudah Z Wajar Makanya Ibu Ibu Seperti Seperti Itu Istri Ustadz Juga Sama Bukan Istri Antum Istri Ustadz Juga Sama Istri Ustadz Juga Bukan Cuma Istri Istri Kita Sama Semuanya Namanya Perempuan Selama Dia Perempuannya Sama Statusnya Dia Sama Antum Baru A Dia Sudah Semoga Allah Melanat Kalian Dan Murka Kepada Kalian Ketika Mendengar Hal Itu Apa Kata Rasul Sallallahu Sallam Tenang Santai Kemudian Apa Kata Aisyah Melihat hal tersebut Dia merasa Tidak Dibela Ini Nabi Aku Bela Dia Dia Mala Bela Orang Tidak Bela Aku Akhirnya Dia Mengatakan Kepata Rasul Sallallahu Ya Rasul Allah Wahai Nabi Apa Engkau Engkau Dengar Apa Yang Mereka Katakan Apa Kata Rasul Sallallahu 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 Ya Aisyah Apakah Engkau Tidak Dengar Apa Yang Mereka Apa Apa Yang Aku Katakan Untuk Untuk Mereka Maka Ingat Seorang Mumin Bukan Laba Yang Mudah Mendendam Yang Iri Dan Sebagainya Ingat Orang Yang Memiliki Sifat Akhlak Ini Dijamin Oleh Allah Masuk Surga Dan Ini Berat Tadkala Kita Bisnis Kita Apa Kita Bisnis Bertetangga Ini Antum Buka Bakso Di Al-Jihad Datang Saudara Antum Buka Bakso Lagi Perasaan Antum Gimana Ah Masya Sallallahu Kalau An Agak Gimana Gitu Betul Ini Sama-sama Bakso Dalam Hati Antum Ini Orang Saya Udah Buka Bakso Dia Malah Buka Bakso Lagi Betul Enggak Apalagi Kalau Punya Dia Lebih Lair Daripada Antum Wah Antum Cari Dukung Dimana Dimana Paranormal Yang Bisa Santit Dia Kita Akan Cari Jalan Untuk Menjatuhkan Tapi Seorang Musim Tidak Demikian Dia Seharusnya Mendoakan Saudaranya Itu Adab Agar Ilmu Kita Itu Berkah Makanya Ketiga Rasulullah Duduk Bersama Para Sahabatnya Di Masjid Rasulullah Mengatakan Kepada Para Sahabatnya Sebentar Lagi Akan Datang Kepada Kalian Seorang Laki-laki Calon Penghuni Surga Selepas Belum Mengatakan Hal Tersebut Datang Seorang Laki-laki Dari Kelangan Angsor Yang Kurang Dipandang Di Kota Madinah Abdullah Bin Amr Ibn Azm Perhatikan Hal Tersebut Yang Kedua Besonya Lagi Mengatakan Hal Yang Sama Masa Orang Yang Sama Pula Sebentar Lagi Akan Masuk Kepada Kalian Seorang Laki-laki Calon Penghuni Surga Datang Datang Laki-laki Laki-laki Yang Sama Hari Yang Ketiga Rasulullah Menyampaikan Hal Yang Sama Akhirnya Hari Yang Ketiga Itu Abdullah Bin Amr Ibn Az Semakin Penasaran Dia Mengatakan Dalam hatinya Kira-kira Amalan Apa yang Dia Lakukan Sampai-sampai Nabi Mengatakan Kepada Dia Orang Ini Merupakan Calon Penghuni Surga Akhirnya Abdullah Bin Amr Ibn Mengikuti Laki-laki Sampai Ke rumah Sampai Ke rumah Dia Kemudian Mengatakan Wahai Fulan Aku Sedang Bermasalah Dengan Ayah Maka Kalau Menghendaki Boleh Aku Bermalam Selama Tiga Malam Di Rumah Dia Mengatakan Silahkan Akhirnya Abdullah Bin Amr Bermalam Di Rumah Selama Tiga Malam Selama Tiga Tiga Malam Dia Melihat Apa Amalan Yang Dilakukan Subhanallah Malam Dia Perhatikan Malam Sampai Malam Ketiga Dia Tidak Melihat Amalan Yang Istimah Dilakukan Kecuali Dia Salat Witir Dan Ketika Dia Terbangun Dari Tidurnya Dia Beristighfar Kepada Allah Dan Bertakbir Dan Itu Amalan Dia Sampai Hari Yang Ketiga Abdullah Bin Amr Ibn As Mengatakan Kepada Pemuda Tersebut Sejujurnya Sejatinya Aku Tidak Memiliki Masalah Dengan Ayahku Hanya Saja Aku Pernah Mendengar Tiga Kali Nabi Mengatakan Tentang Dirimu Bahwa Engkau Masuk Surga Sebanyak Tiga Kali Engkau Relapat Calon Penghuni Penghuni Surga Maka Laki-laki Itu Jawab Dengan Santai Ya Amalanku Seperti Yang Kau Lihat Selama Tiga Malam Tersebut Itulah Amalan Aku Ketika Abdullah Bin Amr Sudah Berpaling Dari Dia Mungkin Beberapa Langkah Dipanggil Talia Fulan Dia Mengatakan Apa Amalanku Seperti Yang Kau Lihat Tapi Ada Satu Yang Aku Lakukan Apa Kata Laki-laki Tersebut Goyro Ani Hanya Saja Aku Aku Tidak Mendapati Dalam Hatiku Aku Tidak Pernah Membenci Seorang Muslim Pun Aku Tidak Pernah Iri Dengan Seorang Pun Aku Tidak Pernah Hasad Dengan Seorang Pun Kemudian Belum Mengatakan Dan Aku Tidak Pernah Iri Kepada Seorang Pun Atas Kebaikan Yang Allah Subhanahu Berikan Kepada Dia Kalau Kita Sama-sama Bisni Kita Harus Saling Mendoakan Jangan Saling Iri Jangan Sampai Karena Dunia Kita Tidak Masuk Surga Jangan Sampai Karena Dunia Kita Tidak Masuk Surga Maka Seorang Mumin Harus Mendoakan Antara Satu Meskipun Usahanya Sama Yang Satunya Lebih Mahal Satu Lebih Murah Itu Saingan Bisni Tidak Masalah Seorang Penuntut Ilmu Adab Dia Harus Mendoakan Berhasil Doakan Dia Apa Doanya Allah Allah Tambahkan Rizkinya Kepadanya Dan Berikan Aku Yang Terbaik Dari Apa Yang Kau Berikan Kepadanya Ini Adab Kita Sebagai Orang Muslim Bukan Dia Iri Maka Ketika Mendengar Hal Itu Apa Kata Abdullah Bin Amr Ibn As Inilah Yang Sampai Pada Raja Tersebut Inilah Yang Menyebabkan Engkau Masuk Surga Waifulan Dan Ini Merupakan Perkara Yang Sangat Berat Untuk Kami Lakukan Makanya Itu Berat Tapi Kalau Kita Sudah Terbiasa Melakukan Hal Tersebut Maka Itu Akan Menjadi Ringan Kita Sebagai Seorang Muslim Penuntut Ilmu Harus Ketika Melihat Hal Tersebut Melihat Saingan Bisnis Kita Kepada Saudara Kita Lain Sebagainya Jangan Iri Jangan Hasad Jangan Denki Apalagi Kalau Dendam Tapi Kita Harus Saling Mendoakan Insya Allah Kita Akan Masuk Dalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Berapa Yang Yang Merupakan Akhlak Penuntut Ilmu Adalah Penuntut Ilmu Banyak Berderma Seorang Penuntut Ilmu Orang Yang Dermawan Bukan Orang Yang Pelit Orang yang apa? Orang yang dermawan Bukan orang yang pelit Dia melihat saudaranya kesusahan dia bantu Dia melihat saudaranya membutuhkan dia bantu Dia melihat ada orang-orang membutuhkan dia bantu Meskipun mungkin dia punya Hanya satu juta dia bantu lima ratus ribu Atau bahkan dia kasih lima ratus satu juta semuanya Itu seorang muslim atau seorang penuntut ilmu Dia harus banyak dermawan terhadap apa? Terhadap saudaranya, ini merupakan adat kita Kepada orang lain Allah Ta'ala alam bisawab Bagi antung yang mau bertanya kami versilahkan Kami akan jawab sesuai dengan apa yang kami Yang kami ketahui Pakai tulisan Pak Oke ya Untuk tanya jawabnya nanti Kita Lakukan di lain waktu aja ya Di sana InsyaAllah Ta'ala Barakallahu Fikum Kita tutup Dekatkan Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'ala ilaha ila anta Astagfiru kawatubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana Selamat teman Terima kasih kerana 'll